Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan Kita akan melanjutkan materi yang kemarin Pada hari ini kita akan membahas tentang Analisis peluang usaha Sebagai calon pengusaha Kita harus pandai menganalisis peluang usaha Dan harus melaksanakan analisis peluang usaha Karena analisis peluang usaha harus dilakukan Untuk melihat peluang tersebut apakah mampu digunakan untuk sebuah usaha atau tidak Dan untuk mengetahui berbagai risiko usaha yang ada dalam usaha tersebut Menganalisis peluang usaha dapat menggunakan analisis SWOT Pemertian analisis SWOT SWOT merupakan singkatan dari strength, kekuatan, fitness, kelemahan, opportunity, peluang, dan treats, ancaman SWOT merupakan salah satu moda yang digunakan dalam menganalisis suatu organisasi yang berorientasi pada profit atau non-profit Dengan tujuan untuk mengetahui keadaan organisasi atau perusahaan tersebut secara komprehensif Selanjutnya, kita akan membahas satu demi satu Apa itu strength? Apa itu weakness? Apa itu opportunity? Dan apa itu treat? Baiklah, kita mulai dari strength Strength adalah analisis kekuatan Strength dapat diartikan sebagai situasi atau kondisi kekuatan Dari perusahaan atau organisasi saat ini Sedangkan yang kedua weakness Adalah analisis kelemahan Weakness dapat diartikan sebagai situasi ataupun kondisi Kelemahan dari organisasi atau perusahaan pada saat ini Yang ketiga adalah opportunity Opportunity adalah analisis peluang Opportunity dapat diartikan sebagai suatu situasi atau kondisi peluang Yang berada di luar organisasi atau perusahaan Dan mampu memberikan peluang untuk mengembangkan organisasi atau perusahaan di masa depan Yang keempat adalah treat Treat adalah analisis ancaman Treat dapat diartikan sebagai cara untuk Menganalisis mengenai tantangan atau ancaman yang harus dihadapi oleh suatu perusahaan atau organisasi Fungsi SWOT Yang pertama memasuki sebuah industri yang baru Yang kedua memutuskan peluncuran produk baru Yang ketiga menganalisis posisi dari perusahaan pada peta persaingan usaha dalam kurun waktu tertentu Yang keempat melihat sejauh mana kelemahan dan kekuatan dari perusahaan Dan yang terakhir membuat suatu keputusan saat memecahkan masalah yang memiliki Kaitan dengan peluang dan ancaman yang muncul dalam suatu usaha Faktor internal dan eksternal dalam perspektif SWOT Yang pertama faktor internal Faktor internal mempengaruhi terbentuknya strength dan weakness Faktor internal meliputi segala hal mengenai manajemen keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, dan lain-lain Faktor eksternal Faktor eksternal mempengaruhi terbentuknya opportunity dan treat Faktor ini meliputi lingkungan industri, bisnis makro, ekonomi, hukum, teknologi, dan lain-lain Masalah dan solusi dalam menganalisis peluang usaha Yang pertama masalah dalam mencari Sedangkan solusi memecahkan masalah peluang usaha Yang pertama mempertahankan sikap objektivitas dan selalu mencari gagasan bagi produk dan jasa Dekat dengan segmen pasar yang ingin dimasuki Memahami persyaratan teknis dari produk Dan menelusuri secara mendetail kebutuhan finansial bagi pengembangan dan produksi Perencanaan produk usaha Perencanaan produk merupakan salah satu proses untuk menciptakan ide produk dan menindaklanjuti ke pasar Tujuan dan fungsi perencanaan produk Tujuannya yaitu Memaksimalkan pelayanan terhadap konsumen Meminimalkan biaya produksi Memaksimalkan laba atau keuntungan Meminimalkan adanya perubahan dalam menjaga produksi Meminimalkan adanya perubahan dalam tingkat tenaga kerja Memaksimalkan pemanfaatan alat dan perlengkapan produksi Sedangkan fungsi perencanaan produk usaha Yaitu Menjamin agar rencana penjualan dan rencana produksi tetap konsisten pada rencana awal dari suatu usaha Dijadikan sebagai alat ukur performa proses produksi Memonitor agar kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi Mengatur penyediaan produk sehingga mampu mencapai target produksi dan rencana strategis Dan mengarahkan proses penyusunan dan pelaksanaan jadwal produksi Proses perencanaan produk usaha A. Ide generation B. Produk screening C. Tahapan penyaringan ide D. Konsep testing E. Business analysis E. Produk development Yang terakhir tes marketing Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya saya mohon maaf Saya akhiri Wabillahi taufiq balhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabillahi taufiq balhidayah